Bisa dikombinasikan dengan karya murid Langkah awal saya akan memberikan background Masih ingat cara menambahkan background dimana? Yang masih ingat Masih ingat ya Baik, bagus ya Bagus, masih ingat Ini masih ada temanmu yang baru datang ya Silahkan disemukan Saya nanti itu akan membuat game Pelajaran di kelas 4 Masih ingat pelajaran di kelas 4 IPA itu belajar perihal hewan Kelompok hewan itu ternyata ada 3 Siapa yang masih ingat? Apa saja kelompok hewan? Hewan apa? Herbivora Herbivora Ah, bagus sekali Hewan herbivora Herbivora itu apa? Hewan apa? Kemakan tungguan Nah, bagus Kemudian selah herbivora adalah Karnivora 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 itu hewan apa? Memakan daging Memakan daging Bagus, yang ketiga itu Omnivora Hewan apa omnivora? Memakan segalanya Nah, nanti saya akan beri contoh Kita buat game Hewan herbivora Jadi belajar menentukan Ini hewan herbivora Atau karnivora Atau omnivora Gitu ya Nah, seperti itu nanti permainannya Nah, seperti tadi di awal Saya akan membuat kampilan Di awalnya dulu Dudulnya Menggunakan background Di pojok kan Eh, maaf Di pojok kiri Bawah itu Ada just a background Nah, adik-adik silahkan dipilih Mister Uyaku masih loading Kau masih loading Gak apa-apa Ditunggu ya Fania Nah, ini Saya klik background Kemudian saya pilih Serah, adik-adik Mau pilih background apa Saya pilih farm, Pak Bagaimana? Saya sudah pilih yang farm Oh, sudah pilih Bagus Ya, saya akan pilih apa ya Ini aja Caster Nah Gambar kucingnya ini Saya hapus dulu aja Saya tidak pakai ya Nah, ini Kemudian Pada background ini Pada tab background Di kiri atas Yang di lab komputer Bisa mengikuti Nah Ini Saya berikan Judul Menggunakan teks Ini ada teks kan Saya klik teksnya Saya ketikkan di sini Nah, misal Game Game Hewan Herbivora Saya mau Buat game Menyebutkan Hewan Herbivora Bisa Gimana Krik Krik Itu tempat Pak Lupa Boleh bikin Game Game Bebas Kenapa Sela Boleh bikin Game Bebas Oh, bebas Bebas Nanti Adik-adik bikin Game Bebas Cuma Saya Memberikan Contoh Mungkin Adik-adik Belum Memberikan Judul Nah Ini caranya Oh, sudah bikin Oh, bagus Tela Tinggal dikumpulin Oh, sudah bikin Semua Baik Gak apa-apa Bisa Gimana Klik Klik Gitu Ini Fania Fania Sudah Mana ya Fania Sudah Background Ini Backdrop Ini Sudah Diklik Backdrop Bagaimana Sela Saya Sudah 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 Dua Game Berarti Nanti Tinggal Dikumpulkan Semua Ya Pak Satu Pak Ya Ya Besok Minggu Bagaimana Sela Next Pak Pak Satu Lagi Lagi itu Sudah Sudah Selanjutnya Satu lagi Sudah Pengkumpulan Pengkumpulannya Hari Minggu Jadi Satu lagi Minggu depan Itu nanti Tinggal terakhir Terakhir kali Kita Apa ya Pematangan Saja Yang Tidak Bisa Miring Nanti Sampai Gimana Gimana Klik Itu Ayo Ini Fania Background Ini Use a Backdrop Ini Diklik Ya Aku Sudah Pilih Background Sekarang Gimana Jada Klik Background Seperti Di Mister Sekarang Ini Di Di Pojok Kiri Atas Itu Ada Tab Code Backdrop Dan Sound Nah Ini Fania Klik Yang Backdrop Ya Backdrop Maka Muncul Nanti Background Yang Fania Pilih Backdrop Yang Fania Pilih Itu Akan Muncul Kemudian Diberi Text Diberi Text Oke Kemudian Sudah Ini Namanya Backdropnya Jala Castle Ya Nah Terus Kemudian Saya Tambahkan Tombol Tombol Menggunakan Sprite Ini Menggunakan Sprite Choose a Sprite Choose a Sprite Saya Klik Paint Ya Kemudian Saya Bikin Satu Tombol Menggunakan Ini Rectangle Nah Ini Rectangle Kemudian Saya Beri Text Mulai Ya Ini Saya Atur Disini Itu Gimana Pak Tadi Nah Tadi Nih Di Sprite Ini Posisi Di Bawah Ini Saya Tambahkan Sprite Choose a Sprite Terus Kemudian Paint Ya Setelah Itu Maka Akan Muncul Tampilan Ini Di Depan Terus Saya Klik Ini Persegi Gambar Ini Gambar Persegi Ya Persegi Soalnya Tadi Aku Lagi Tulik Ya Pelan-pelan Aja Fania Ikuti Aja Ini Menggunakan Sprite Sudah Ini Tampilan Pertama Harus Muncul Ini Judul Game Hewan Herbivora Kemudian Nanti Kalau Diklik Mulai Maka Akan Muncul Tampilan Untuk Mulai Gamenya Permainannya Pak Cara Menulis Mulainya Itu Menggunakan Ini Text Ini Text Ya Diklik Oke Nah Ketika Diklik Mulai Maka Kan Harus Berpindah Background Yang Kedua Itu Kan Background Awal Kan Ini Kemudian Harus Berpindah Background Kedua Maka Kita Buat Background Yang Kedua Kita Buat Background Yang Kedua Kita Buat Di Backdrop Ini Kita Tambahkan Lagi Pilih Backdrop Yang Kedua Kita Pilih Backdrop Yang Kedua Misalnya Blue Sky Ini Saya Bikin Blue Sky Maka Kalau Kita Lihat Di Tampilan Backdrop Ini Maka Disini Akan Muncul Dua Castle Dan Blue Sky Yang Pertama Ini Kalau Ini Dihilangkan Aja Ini Backdrop Ada Dua Saya Backdrop Yang Pertama Castle Backdrop Yang Kedua Blue Sky Sudah Membuat Dua Backdrop Sudah Sudah Temanmu Mana Felicia Tidak Ikut Tidak Tau Tidak 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 Sudah Sudah Pak Ini Kan Tombolnya Paya Warna Putih Tidak Keliat Di Pen Nenya Putih Jadi Monolis Susah Sudah Sudah Semua Oke Sekarang Ya Iya Bistar, mau mau lihat yang itu sebentar ya Jadi, saya ulangi ya Backdrop yang pertama, ini saya tulis judulnya, game Ini, ya, kemudian backdrop yang kedua, blue sky Ya, nah sekarang kita buat kodenya, kodenya Tombol mulai ini muncul pada backdrop yang pertama Ya kan, nah ketika tombol mulai ini di klik Maka dia akan berpindah ke backdrop yang kedua Itu ya, kita sepakat gitu dulu ya adik-adik ya Ya, jadi saya ulangi lagi Kalau ini dimulai, maka backdrop yang pertama akan muncul naik judul dan tombol mulai Kalau tombol mulai ini saya klik, langsung dia harus beralih pada backdrop yang kedua Itu ya, backdrop yang kedua Nah sekarang, terus apa pak kodenya, nah sekarang kita main koding Kodingnya ini ya, sekarang Nah, kodingnya dari spreadnya ini Nanti spread kan saya suruh buat tombol mulai ya Ya, ini tombol mulai di klik Nah sekarang kita Nah sekarang tombol ini spread, kemudian beralih ke kode Koding, nah ini ya, sekarang kita bermain kodingnya Kodingnya bagaimana? Ketika bendera hijau ini di klik Jadi logikanya kan begini ya Ketika bendera hijau ini di klik, mulai go Maka ini harus muncul Gitu ya Cara bikin backdrop yang kedua gimana pak? Cara bikin backdrop kedua tinggal ditambahkanin aja Terus backdrop ini Di pojok kanan bawah, tambahkan aja langsung nanti akan muncul Di sini kalau state-nya ini, backdropnya di klik Maka di sini harus muncul dua ini Backdrop pertama dan backdrop kedua Gitu kan? Oke Baik Ya, ket Saya beralih ke ini dulu Nah ini ya Mulainya Ketika bendera hijau di klik Jadi ketika bendera hijau di klik Ya, ketika bendera hijau di klik Maka yang harus ditampilkan itu backdrop yang pertama atau backdrop yang kedua? Backdrop yang kedua Ketika bendera hijau ini di klik Pertama ya Maka kita ambil Apa namanya Coding sweet Sweet backdrop Betul Betul Sweet mana ya Dimana itu Deluxe Nah ini ya Deluxe Sweet backdrop Nah ini di klik Sweet backdrop Nah ketika bendera hijau di klik Maka Ketika ini di klik Ketika ini di klik Maka dia harus berpindah ke backdrop yang pertama Backdrop yang pertama Backdrop saya namanya Castle 2 Ya Kemudian Setelah pindah ke backdrop yang pertama Ditampilin Pak Ya Aku pencet bendera hijau nya kok langsung Automatis stop Nah ini Maka ini Ini harus tambahkan kodingnya ini Ya Ketika bendera hijau di klik Maka dia harus muncul ke Nampilkan backdrop yang pertama Kemudian ditampilin Muncul Sudah ini semua Sudah Sudah Yang di lab bagaimana Bisa Saya ikuti ya 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 Fania Sudah Fania sudah Nggak bisa Nanti aku harus Di fitunya Lo harus ulang lagi Ya nanti saya berikan rekamannya Bisa diulang Begitu ya Fania ya Coba lagi Coba Coba pelan-pelan Fania Nah Saya lanjutkan ya Jadi Nah selanjutnya Sebra ini harus muncul Munculnya itu Acak Tampilannya Munculnya Acak Dimanapun Maka Saya gunakan Control Forever Saya letakkan di bawahnya Hive Ya di bawahnya Hive ini Kemudian Karena dia Harus munculnya Acak Maka saya pakai Go to Ini ada ya Go to Nanti dia Dia harus pergi ke Sebranya ini Harus pergi ke Mana Sumbu X Dan Sumbu Y Ya Karena Pada Layar kerja ini Ada dua Sumbu Yaitu Sumbu X Sumbu X itu yang Mendatar Sumbu Y itu yang Vertikal Pegar Nah Kemudian Munculnya Munculnya Sebra ini Harus Acak Jadi bisa muncul Di sini Di kanan Di atas Di bawah Jadi acak Jadi nanti kita Milihnya itu Acak Bagaimana Supaya Buat Acak Menggunakan Operator Di sini ada Pick Random Random itu Nggak Acak Pick Random Masukkan Pick Random Pada Sumbu X Pick Random Pada Sumbu X Dan Diisi Misal Saya bikin Aja Min 150 Sampai 150 Min 150 Sampai 150 Kemudian Sumbu Y Nya juga Sama Pick Random Lagi Saya Masukkan Di dalamnya Jebret Dari Min 150 Lagi Sampai 150 Bagaimana Bisa Ikuti Belum Nah ini ya Bisa Nah jadi Saya ulangi Lagi Menggunakan Go to Kemudian Pick Random Dari Min 150 Sampai 150 Sekarang Sekarang kita Coba Sekarang kita coba Ketika Green flag Diklik Klik Mulai Acak Tapi cepat Sekali Kita kalau Mau milih Lalu Cepat Bagaimana Supaya Tidak terlalu Cepat Saya Saya Tau Gimana Bagaimana Christopher Saya Tau Pergi Ketop Ketop Abis Ambil Yang Tunggu Satu Detik Ini Diganti 0,5 Detik Bagus Sekali Jadi Dimenggunakan Waktu Jadi Supaya Tidak terlalu Cepat Kita Tambahkan Waktu Tunggu Waktu Tunggu Wait Wait Berapa Ini bisa Kamu atur Misal Satu Detik Satu Second Kalau Tidak Mau Kurang Cepat Dikecilkan Misal 0,5 Kalau 0,5 0,5 Ya Biar Diatur Kita Coba Ya Ya Kak Lihat Yang G Yang 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 Y Yang Sama Yang Y Yang X Itu Sama Saya Pakai Min 150 Sampai 150 Nah Ini Salah Satu Game Nanti Kamu Bisa Tambahkan Lagi Pak Saya Tidak Mau Satu Hewan Mau Dua Hewan Boleh Boleh Coba Bikin Bikin Empat Empat Oh Iya Empat Nanti Maca Nanti Kamu Nentukan Sendiri Lihat Bagi 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 Cebranya Bisa Muncul Aca Oh Dapat Iya Bisa Muncul Aca Ayo Nah Sekarang Tantangan Ada Tantangan Buat Gambar Yang kedua Hewan Yang kedua Nanti Muncul Aca Ayo Bagaimana Saya Tidak Mau Rau Ya Apa Upload Slide-nya Dulu Pak Untuk Gambar Dua Upload Halnya Bisa Tinggal Copy Coding Ayo Atau Diduplik Aja Pak Iya Bagus Pinter Dikati Kostum Pinter Ayo Silahkan Dicoba Sudah Sudah Coba Dipresentasikan Saya Pengen Tahu Ayo Siapa Yang berani Selisha Sudah Wah Ini Ayo Coba Sip Wah Mantap Banyak Hewan Oke Bagus Nah Nanti Tinggal Tahapan Berikutnya Ada di Berikan Poin Ketika Memilih Hewan Herbivora Herbivora Dapat Poin Kalau Memilih Bukan Hewan Herbivora Nanti Bisa Dikurangi Poinnya Nah Itu Bisa Tambah Poin Ayo Siapa lagi Yang sudah Bisa Ngaca Pesafor Bisa Bentar Pak Di Kawar Mandi Ya Pak Oke Safina Sudah Bisa Sudah Pak Tuh Coba Lihat Ayo Sama Kayak Bapak Loh Cuman Beda Itunya Bisa Lebih Dari Satu Hewan Nope Oh Belum Oh Belum Nah Itu ya Adik-adik ya Jadi Game Edukasi Salah satunya Seperti itu Mudah kan Tinggal Berkreasi Aja Meliana Meliana Sudah Sudah Bisa Punya Dimana Sudah Ditunggu Nah Selanjutnya Siapa yang bisa Memberi poin ya Pak sudah bisa sudah Pak coba not some saya screen ya Pak ya saya screen nggak bisa itu yang Pak suruh itu ya itu gambarnya masih kesamaan ya nah itu ya jadi ya itu nambahkan poin kalau bisa ngeklik hewan herbivora dapat poin ya bagus awesome itu jadi kalau nambahkan poin kita harus bentuk apa dulu kita harus buat apa harus buat variable variabelnya ya variabel skor atau nilai tapi siapa lagi ya benyamin tadi ya benyamin sudah bisa ya Pak iya Pak hmm yuk yuk kreasi mister aku nggak bisa download yang mister suruh oh nggak bisa di klik aja linknya sudah nggak bisa oh ntar ya ya nah poin sudah tantangan berikutnya tantangan berikutnya tantangan berikutnya poin sudah tantangan berikutnya berikan musiknya kalau lekan zebra benar ada soundnya kalau kalau salah misalnya ada sudah ada iya soundnya kan sudah ada disitu suaranya sudah ada disitu tinggal dipilih aja yang mana yang cocok yuk yuk siapa yang bisa Marsia bisa Pak bagaimana saya menambahkan poin-poinnya itu nah untuk menambahkan poin kita bentuk kita buat variable dulu ya Fania ini ya ya disini saja saya buat satu variable ini variable ya saya buat klik variable kemudian mix variable saya tambahkan variabelnya misal score nah disini akan muncul score nah kemudian kita tambahkan kita tambahkan variabelnya gimana Pak ini saya ulangi lagi ya kamu buat variable dulu sudah buat satu variable saya beri nama score maka disini akan muncul score for this sprite sprite only atau for all sprite oh kalau saja tidak apa-apa nantikan semua sudah Pak nah kemudian kita bisa menggunakan if ya kita tambahkan if di dalamnya sprite ya ya atau atau tidak usah ya ini karena sudah sampai sini langsung saja change sebentar 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 variable score saya isikan 10 kan bisa saja kalau itu kalau itu Pak oh iya ini disini bisa oh iya saya when this sprite is click Pak ini mana ketika ya benar when this sprite is click maka dia akan menambahkan betul tidak usah pakai if ya ini bisa nah tapi ini sebentar saya skornya ini saya ubah 0 dulu ya gimana saya set ini ya nah ini ya ya nah betul Ini ya Jadi adik-adik Kelihatan tidak Jadi tambahkan When di spread klik Ketika Spread ini di klik Maka harus nambah skor Saya beri poin 10 Tapi sebelumnya Saya set skornya jadi 0 dulu Supaya nanti ketika Green flagnya di klik Maka skornya kembali ke 0 Itu ya Ya ini Oke Bisa Tadi yang saya nanya sama Safina ya banyak skor Saya pak Oh marsya Iya lupa saya Maaf maaf Bisa marsya Bisa pak Oke Sampai sini Misterlis pak Hah Sudah Tidak nyanyi saya Oh iya Christopher Wah ada suaranya ya Chris Suaranya mister risih banget bu Ya bagus Ya manu 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 Eris Tidak Ya mania Beno Tidak 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 Baik Masih ada waktu 5 menit Nah untuk Untuk hari ini Sampai sini dulu ya Ada yang ditanyakan Ada Pak Ayo siapa yang ditanya Royce Misalnya kayak gini ya Bentar Bentar ya Pak Ini loh Masih bingung Bingung Pak Dijalanin kayak gini Bingung Pak Ditulis Misalnya 20 itu gak ada Aslinya Pak Untuk coding yang Poin-poin gitu gimana Pak Yang dipencet itu Pak Skor Pak Skor sama yang Mencet Zebranya itu Soalnya tadi Keulang Kak Dibak keluar Oh ya sebentar ya Disini ya 15 gitu Sebentar itu besarkan Kalau besarkan Tampilannya Tampilannya yang Coding 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 Loh itu kok numpuk ya Itu apa itu numpuk Tariabelnya kok numpuk Ya itu Wah try kali itu Ada yang salah Tapi gak bisa Coba lihat Codingnya Dibesarkan Misalnya Misalnya coba Dilihat di Variablenya Di variablenya Mungkin ada yang Salah Oh ya betul Ini ada Glitch yang numpuk Itu di Dibesarkan Makain Coba itu dilihat Dibesarin Coba saya lihat dulu Di bagian variablenya Mau lihat variablenya Apa aja Empat itu apa ya Variable empat itu Hapus aja Oh empatnya Jangan diberikan Empat itu jangan variabel Yang kajah Hapus itu Hapus Nah itu isikan Isikan aja Langsung empat Empat lagi Tulis Tulis Bukan Jangan 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 buat variabel baru Langsung isikan aja Angka empat Di Di operatornya Itu Oh ini bisa Coba Bisa Ya Pak berhasil Nah Tinggal luasnya Oke Tadi Sampai Jadi cara Nulis Luasnya ini Apa cara Ngilanginya Ngilanginya Itu centangan Centang Tidak usah dicentang Variablenya itu Coba Variabel yang kiri Sisi kiri Tidak usah dicentang Nah Masih Terima kasih Ya tinggal dikembangkan lagi Tadi ada yang tanya Tentang itu ya Tidak saya Sesi lagi Nah ini Tadi yang bertanya Untuk Skor ya skor ini jadi kita buat variable dulu variable skor apa tadi Jonas bisa 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 ikuti oke 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 Baik, adik-adik, ada yang ditanyakan? Yang set skor itu kontrol ya, kak? Ya, baik. Ada yang ditanyakan lagi? Ada yang ditanyakan, adik-adik? Oke, mister, tadi aku sudah type yang mister kasih, lalu gak bisa muncul. Tapi yang muncul. Karena aktifnya gak bisa. Ya, gak apa-apa, Fanny. Kok udah ada yang kontrol di, yang skor dikontrol? Yang skor itu di variable atau kontrol? Oh, di variable. Ini kamu buat variablenya dulu, variable score. Ya, ini sudah dibuat belum? Belum. Ya, dibuat dulu make of variable. Set skor to 0 ya, kak? Ya, ini set skor. Jadi mula-mula kan harus di set dulu skornya 0. Baru ketika spread ini di klik, maka skornya bertambah 10, 10, 10. Baik. Ada, adik. Sampai jumpa.